Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Iman dari Madura. Iman Madura dan juga You... Bagus Paldi dari Surabaya. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Siapa ya? Dari bahan ketiga. Tiga, dua, mulai. Saya sudah mendapatkan pengalaman untuk belajar pabrik sebegini. Bukan itu saja? Ada tambahan apa-apa saja? Sudah cukup. Bukan ada tambahan saja di Madura saat dibawa bicara. Berbicara itu tidak hanya dengan mulut. Berbicara itu dengan semua tubuh, dengan hati dan dengan tubuh lainnya. Tapi saya suka loh, Kak. Dia langsung terdenguain bicaranya. Oke, kasih ke sampingnya. Saatnya kamu bicara. Ketika kamu meminta Iman untuk tidak memilih kamu hari ini, justru saya akan memilihnya. Siap, Kak? Tiga, dua, mulai. Assalamualaikum, saya Faras dari Malang. Siap, Kak? Faras dari Malang. Faras. Faras dari Malang. Good. Kalau suaramu bagus, Faras. Bagus dengan suamanya. Soap. Itu soft voice namanya. Good. Angkat baik, Lampuan Mona. Kamu merasakan beda karena setelah di belakang kamu, bukan? Oke, siap ya? Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Bulat. Assalamualaikum, saya Faras dari Malang. Hari ini kamu belajar tentang apa? Public speaking, bersama membicaranya siapa? Happy John Jayakon. Oke, dan you belajar tentang ini, agar kamu apa? Supaya apa? Mikrofon Anda tidak terlalu lucu seperti ini. Silahkan, Papua. Saya, Paku, saya, Nari Lampiana dari Papua. Papua, Jayapura, Solongka, atau mana-mana? Ini, Kak. Tipika, Papua. Kasih ke sampingnya. Mulai. Assalamualaikum, saya Asin Nur dari Madura. Madura. Good. Ini ada emisi, Kak. Skrip emisi. Putri sudah coba. Anda mau yang putri juga mencoba. Nah, itu. Itu logo. Kalau ada emisi yang masih menggunakan kalimat, waktu dan tempat, kami persilahkan. Kalau waktu mempersilahkan direktur, masih menggunakan, waktu dan tempat, kami persilahkan. Jangan salahkan kalau beliau enggak maju-maju. Karena yang dipersilahkan bukan Pak Kiai-nya. Karena yang dipersilahkan adalah, waktu dan tempat, ke depan barang-barang. Kalau iya mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, kenapa kau enggak sekalian? Ada pun buah-buahan dan mejanya, agar nanti menyusul habis juhur. Untuk sekarang memasuki ruangan, terima kasih. Wow, amazing. Apa kelebihan Papua ini? Ikor Tengah dapat banget. Dia baru melihat teks, tapi matanya, hadirin yang kami hormati. Saya bahwa gak bisa bertemu dengan Anda semuanya hari ini. Itu lebih nice. Dibandingkan akan melihat teks terus. Awas itu yang kau lihat ke depan, orang udah gak ada semuanya. Oke. Kok buah? Kasihkan beli itu, ya. Silahkan lagi baca. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Almih undangan, tamu ini jangan diponggal. Ulangi. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Segera memasuki ruangan seragat. Ada yang ngomong kayak gini, ya. Cowok. Kebanyakan mereka kata tidak wajah. Sambil ngomong, bu. Udah erong, loh. Waders RMS yang keren-keren ini kan tidak ngomong, namanya kayak gini. Oke, silahkan teman-teman. Sekarang, anak minta yang tiga orang tentukan lagi, Wider yang mereka... Beberapa warga sekitar Jawa Barat, mereka mengatakan bahwa Indonesia akan bangkit menuju gerbang keemasan dengan hadirnya. Berikut berita setelahnya. Reposur Media TV berdiamat dengan beberapa warga sekitar Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa Indonesia akan bangkit menuju gerbang keemasan. Dengan hasilnya... Ini diberitanya. Kamu ceritakan. Udah siap? Perkenalan dulu, Kak. Introduction. Silahkan. Saya, Rahmat Rehan Satri Bobo. Hari ini akan meliput laporan dari redaksi. Oke, ini dia beritanya. Silahkan. Hari ini gedung bursa efek roboh di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Mulai, Kak. Silahkan ceritakan. Hari ini sebuah gedung roboh di Jawa Timur. Ini adalah video detik-detik robohnya, yaitu Baik, di Selasa, Lantai 2, Tower. CCTV bursa efek Indonesia telah menangkap video amatirnya. Di sini bisa kita lihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Dan setelah kejadian, telah dievakuasi oleh tim yang bertugas. Bursa efek Indonesia ternyata angbur saat aktivitas sedang dilakukan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya. Kita akan menuju berita selanjutnya. Katakan. Silahkan. Hari ini kebakaran di Tangerak telah terjadi. Kebakaran diakibatkan oleh listrik yang mangsa. Api yang mengibatkan menyebabkan begitu cepat. Warga panik dan pemandang kebakaran telah dipanggil. Hal ini mengibatkan jalan raya macet dan orang-orang berbondong-bondong ikut membantu menyiram air supaya api bisa padam. Asam yang ditibukkan sangat tebal, sampai pesawat ditamping. Luar biasa, asam mesin. Tidak ada persiapan, tiba-tiba you apa yang luar-luar tak keluar di mulut, kalau di malam di putri itu Masya Allah. Dia bicara, ini kejadian kebakaran yang terjadi pada tanggal 17 Agus tahun 1945. Itu nih, hari keberdekadu kebakarannya ya. Ames ya, ayo, ayo. Baca berita. Baca berita. Berapa? Yung, beri nasib agak, hari keberdekadu, apa baca berita? Baca berita. Oke, pokoknya saat dia kau bicara. Saya akan mengaporkan berita berikut ini. Saya akan mengaporkan berita berikut ini. Beritanya apa? Kebakaran di tengah. Kebakaran di tengah-tengah tadi karena memiliki mobil termasuk pemadam kebakaran asal menjadi teman. Petugas pemadam kebakaran langsung menunjuk ke tempat terjadinya untuk memadamkan api tersebut. Dan warga-warga di sana yang berhenti di Dekat kebakaran, membantu Ketukat kebakaran untuk Menyiram Air dengan api, tersebut di depan padang Dan akhirnya Bitu padang Pergabungan tersebut Masa senang Kenapa? Kenapa? Bila kita berakan mobil Ini dia wahubapuai Masya Allah, tapi salah seharian Berapa kawan-kawan saya Selamat malam Selamat Selamat Yang pertama Ini buat yang Papua Yang mengatakan kebakarannya Berikutnya ini SMP Membaca berita kita hari ini Tinggal dievaluasi Cara membacanya Yang ketiga Kali tidak Anda sudah mendapatkan kunci Bagaimana bicara di depan Berikutnya Ini yang luar biasa Ini yang luar biasa reporter Ini yang luar biasa reporter Oke Oke Sampai Oh iya yang tadi yang sudah duduk siapa Silahkan merapat kembali Mana yang dulu tadi Ah kamu tuh Tadi yang mau mohon-mohon Ada 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 Oke Oke Ayo Lidarnya saya Good Iya Berikutnya saya Silahkan Berikutnya Berikutnya Ini luar biasa Boleh ditujukan dong Sertifikatnya Ada 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 Oke Oke Sertif Sertif Sera 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 Jijet Hai One more Satu 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 Assalamualaikum Saya Pitala Rp. Bapak Bipra sebagai umsi keregaraan Republik Indonesia Tepat hari ini, berada di Aliza Dua biasa, kami menemukan calon-calon para calon pemimpin yang hebat yang akan terlahir dari Aliza ini Dan mereka akan mendapatkan reward dari Tantohia Public School dan juga dari kami dari Carta Produksen Management Kami yakin, mereka adalah generasi yang hebat, pemimpin yang akan bicaranya mengesahkan untuk rakyatnya Tepuk tangan untuk kita semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, silakan untuk kembali ke tempat Bima Waktunya sudah tak mungkin lagu, Kak Ini Anak sebelum kami tutup Ini satu kalan, ya Anak pinta 2 menit Ustaz 2 menit Turang akan 2 menit Tidur Tidur Tanpa suara saya hitung dalam hitung sampai 3 Satu Dua Duduk, silakan Tanpa suara Semua fokus kembali tanpa suara Kita dikeli ke akhir sejajar kelihatan mengira kalau anda akan berada di sekolah ini USFA ataupun SMP tidak mengira kalau anda akan berada di pesantren ini anda masih ingat awal-awal orang tua mengatakan nah yang betah hidup bodoh ini dan sekarang anda sudah ada di sini yuk pas kita riang pacanglah bibiku sudah ada itu lagi pacanglah bibiku sekarang satu setelah aku masuk ke sini aku ingin cepat-cepat wisudah di saat aku di wisudah nanti pasti semua merindukan anda menggunakan toga ini anda dipanggil namanya wisudah yang pertama anda ada beberapa toga menggunakan jubah dan anda tersenyum setelah berubah kau ayolah aku di wisudah ya Allah saat kau menerima ijazah turun dari tangga sebelah kiri kau melihat seorang ibu lagi berlindung air mata pasti kau sampai ibumu dan kau katakan bu kenapa ibu menangis pasti ibumu akan mengatakan nah ayo kau wisudah sama aku kayaknya baru kemarin kau masuk ke ijazah sekarang kau di wisudah kau di penunggung oleh ibu dan ayahmu tapi tidak sedikit yang ketika wisudah orang tua yang tak ada atau sudah dipanggil oleh rop jalan jalan berbeda dengan tayangan yang akan saya menunjukkan sudut saya turun dari tempat ini saat wisudah di acara makasal waktu itu acara mau dimulai tapi kita menunggu jauh wisudawan yang belum masuk ke area wisudah karena dia menunggu sang area yang dia tidak bisa berjalan atau melihat tayangan semua merindukan itu tidak sedikit yang tidak tayangkan video ini anak-anak-anak mau mahasiswa mahasiswa semua berlindung atau merindukan sang area atau mungkin lainnya sudah tak ada dia hanya bisa menyapa batu nisabnya atau mungkin ibunya sudah tak ada tapi dia hanya menyapa dalam hatinya bisa merindukan sang area bisa merindukan sang area wisudah mati atau disaksikan oleh orang-orang hebat yang dia pergi perangkat antum suatu yang isa ini anak tak bermaksud yang buat kamu menangiskan kamu kenapa? siapa yang inginkan orang tua saya? aku kamu pas berapa? lewat jujur kamu bisa jadi kebanggaan orang tua kamu? seolah bisa apa doamu untuk orang tua kamu? orang tua saya saya selaku kemudian kemudian sehat dan bajang umur bahasa niaga ketika kami paparkan ini dimanapun kau bagi semua inang kapas tiada yang seperti dia tapi bukan berakhir setelah ini antum justru meninggalkan tanah ini dan antum begitu saja mengecewakan orang tua karena antum tak lama di belakang ini mereka ingin melihat antum pakai toga kawan antum menjadi seorang pemimpin disitu dan ketika antum bicara di masyarakat orang tua antum tampil disitu antum bisa merasakan ketika anak tampil di istana yang nampak seorang ibu berhidang air mata anak peluk ibu hari itu anak kata kan ibu kenapa ibu menangis? apa jawaban ibu? manusia selesai mimpi anakku kau sekarang tampil di karpet merah istana padahal dulu kau tampil di bangun kecil lagi kau dicobohi dengan orang lain sekarang kau tampil di depan berisian aku dimuluh ibu waktu itu bisakah aku merasakan itu? selama orang tua aku masih ada mas jatuh tak rela jika setelah ini ada kabar nah kamu pulang dulu ke rumah ketika nyampe ke rumah disitu ada bendera warna kuning antum kanya siapa yang meninggal antum gak mahukan kau ada yang menjawab ibumu yang kemarin masih tersenyum ketika datang kesini anak gak bakal harus menceritakan hidupan antum alisa ibu ibu harus jadi pemimpin pemimpin untuk dirimu pemimpin untuk keluargamu pemimpin untuk orang-orang yang ada sekitarmu nanti ibu hadirkan kepalanya dan tundukkan serta sekarang kita berdoa di hari Jumat yang berkain ibu harus menceritakan ibu harus menceritakan amat alhamdulillah Alhamdulillah.